Kuasa hukum dari tersangka Shane Lucas mengatakan ada info terbaru dari kliennya. Kuasa hukum menyatakan bahwa Shane Lucas saat itu tidak tahu mau dibawa kemana saat Mario melakukan penganiayaan. Paknya itu, dia dijemput oleh Sandy, ditelepon sebelumnya. Ditelepon berkali-kali, ditelepon berkali-kali, si Dendy tidak mau, si Shane tidak mau, si Dendy-nya langsung menjemput pakai Rubicon itu. Ada paksaan berarti begitu? Ya, jadi dia berada di bawah kendali, di bawah kendali dari si Dendy. Tapi Shane tahu Pak kalau itu mau menjemput si David begitu Pak? Dia sebenarnya pada saat di mobil, dia mau mereka-mereka berangkat setelah dijemput, si Dendy itu bilang kita ke Lebak Bulus. Ini kata orang tuanya sekali lagi ya, kami belum-belum ketemu ini. Dia di Lebak Bulus, eh tahu-tahunya tengah jalan tempat yang...